Kasih di antara remaja jilid 32. Perbedaan pendapat guru dan murid. Ucapan ini terdengar sombong, memang Honsin sudah marah sekali dan ia merasa menjadi kewajibannya untuk melindungi barang-barang itu sebagai pelaksanaan daripada janjinya. Memang ia sudah nekat, hal ini bukan hanya karena pendiriannya sebagai seorang laki-laki yang satu kali berjanji harus dipegang sampai mati. Akan tetapi juga ada dua faktor penting yang mempertebal kenekatannya, yaitu pertama karena ia merasa marah melihat orang-orang yang dulu dianggapnya patriot-patriot sejati itu sekarang mau mengekor dan menghambakan diri kepada pemerintah penjajah, dan kedua kalinya karena semenjak terjadi peristiwa dengan Tilana, ia memang merasa amat bingung dan berduka sehingga tidak peduli lagi apakah ia akan mati ataukah hidup. Tentu saja orang-orang yang mengelilinginya marah mendengar ini. Hei ee tojin, sin yang kait pangcu, dan lain-lain tokoh yang sudah mengenal pemuda ini dan menghormatinya bukan saja sebagai pendekar, akan tetapi juga sebagai putra chia santai hiap, masih merasa ragu-ragu dan tidak berani turun tangan. Akan tetapi, tokoh-tokoh cenggau yang belum mengenal Honsin tak dapat menahan marahnya lagi. Pemuda sombong, kau mengandalkan apa sih bentak seorang pengemis bertubuh tinggi besar? Pengemis ini adalah seorang tokoh dari selatan, ketua dari perkumpulan pengemis Poyang Kaipang, namanya Kampuan. Dia adalah seorang ahli guakang dengan tenaga raksasa yang amat hebat, senjatanya sebuah toya baja yang berat. Setelah membentak ia lalu melangkah maju dan toyanya ia gerakan menyambar ke arah kedua kaki Honsin yang berdiri di atas gerobaknya. Pemuda ini tersenyum mengejek, sama sekali tidak mengelak, bahkan ia lalu menggerakan kaki kirinya menendang ke arah ujung Toya yang sudah menyambar dasyat itu. Hei Tojin yang sudah mengenal tenaga raksasa dari Kampuan dan tahu akan kehebatan hantaman Toya, merasa khawatir juga. Mana bisa kaki pemuda itu menahan datangnya Toya dengan tendangan? Tentu akan hancur kakinya dan diam-diam Hei Tojin merasa tidak enak hatinya. Juga para tokoh lain memandang dengan hati pegang, membayangkan betapa kaki itu akan hancur dan tubuh pemuda itu akan terlempar jatuh ke bawah. Duk ujung Toya bertemu dengan ujung kaki Honsin dan kesudahannya membuat semua orang berseru kaget. Bukan kaki itu yang hancur, melainkan Kampuan yang berteriak ngeri. Toya itu terpental menghantam pundaknya sendiri, membuat tulang pundaknya remuk dan tak dapat dicegah lagi ia roboh terguling-guling sambil mengaduh-aduh lalu pingsan. Gegerlah suasana di situ semua orang menjadi kaget dan marah. Beberapa orang pengemis kawan-kawan Kampuan mengayun tubuh melompat ke atas atap gerobak, dengan senjata masing-masing menyerang Honsin dengan maksud merobohkannya dari atas atap. Akan tetapi, belum juga kaki mereka menyentuh atap gerobak, empat orang yang melompat berbareng itu memekik dan roboh kembali seperti dibanting oleh tenaga raksasa. Mereka hanya merasa ada tenaga yang menolak mereka. Tenaga ini demikian hebat dan tak dapat dilawan sampai-sampai mereka tak dapat menguasai diri ketika jatuh dan terbanting di tanah mengeluarkan suara berdebuk. Empat orang itu meringis-ringis kesakitan, ada yang tulang kakinya patah, ada yang perutnya mulas karena bantingan itu dan ada yang matanya berkunang-kunang dan kepala pusing. Makin gemparlah orang-orang yang mengurung Honsin. Tadi mereka tidak melihat pemuda itu menyerang lawan, hanya menggerakkan kedua tangan saja, akan tetapi tanpa menyentuh keempat orang lawannya, ia sudah berhasil merobohkan mereka. Benar-benar hal yang hampir tak dapat dipercaya oleh mereka, kecuali He E To Jin dan Sin Yang Kai Pang Chu yang keduanya sudah maklum bahwa pemuda itu mewarisi ilmu silat Loh Ai Hui Kiam dari Giyok Tian Chin Chu dan ilmu silat Lia Fong Sin Hoat dari Chiu Ong Mokai. Para pengurung menjadi ragu-ragu dan jerih. Mereka saling menanti, akan tetapi tak seorang pun berani mencoba-coba menyerang Honsin yang masih berdiri di atap gerobaknya dengan sikap tenang dan angker. Sin ku tanda seru tiba-tiba terdengar seruan girang. Eng Moi tanda seru Honsin juga berseru girang ketika melihat Bi Eng datang berlari-lari bersama Li Hoa. Di belakang dua orang gadis ini kelihatan tiga orang lagi, yaitu seorang pengemis berpakaian tambal-tambalan berambut kusu tawut-tawutan membawa sebuah guci arak, seorang gadis yang cantik dan wajahnya mirip Li Hoa bersama seorang pemuda yang gagah dan tampan. Honsin tidak mengenal gadis itu, akan tetapi ia segera mengenal pemudanya yang bukan lain adalah Fang Yan Bu, putra dari Ang Jiu To An Yiu. Adapun pengemisannya itu bukan lain adalah Ciu Ong Mokai. Gadis yang berada di sisi Fang Yan Bu itu bukan lain adalah Tio Ligoat, adik Li Hoa. Kita sudah mengenal Ligoat ini sebagai putri Tio Chiang Kun, seorang gadis yang bersama cicinya, Li Hoa, berjiwa patriotik seperti ibunya. Ketika orang-orang gagah yang tadinya berselisih faham dan berlawanan, mereka yang pro dan yang anti pemerintah Ceng, kini bersatu dalam menghadapi pemberontakan Bok Kong Chu alias Pangeran Galgan, dua orang enci adik yang gagah perkasa ini tidak mau ketinggalan. Mereka pun berangkat ke utara dan membantu pembasmian pemberontak Mongol yang ingin menjajah kembali Tiongkok. Dalam perjuangan inilah Ligoat bertemu dan berkenalan dengan Fang Yan Bu, dan keduanya saling tertarik, akhirnya mereka menjadi sahabat baik. Ketika Li Hoa muncul bersama Bieng di Tatung, Yan Bu dan Ligoat girang sekali bertemu dengan gadis dari gunung Minsan ini. Fang Yan Bu masih bersikap ramah-tamah dan baik sekali terhadap Bieng, sungguhpun sekarang pemuda ini menjadi ragu-ragu dalam menentukan pilihan hatinya. Terhadap Bieng diam-diam ia masih menaruh hati kagum dan tertarik. Bieng adalah seorang gadis yang lincah gembira, bersemangat dan panas seperti cahaya matahari, cantik manis dan jujur. Di lain pihak, Ligoat adalah seorang gadis cantik jelita yang pendiam, bersungguh-sungguh, sopan dan pengetahuannya luas. Bagaikan bunga, Bieng adalah setangkai bunga mawar hutan yang semerbak harum, bergoyang-goyang gembira kalau terbawa angin. Sebaliknya Ligoat bagaikan bunga seruni yang tenang, tak mudah tergoyangkan angin, akan tetapi memiliki daya penarik tersendiri. Diam-diam Fang Yan Bu suka menbanding-bandingkan dua orang gadis kawan baiknya ini di dalam hatinya, dan kadang-kadangnya mengeluh dan memaki diri sendiri. Kau pemuda gila, metu keranjang, yang itu suka yang ini cinta, bodoh, memalukan akan tetapi, pandang macel Ligoat yang kadang-kadang mengandung sinar kasih sayang kepadanya, membuat Fang Yan Bu lebih condong kepada Ligoat. Ia dapat menduga bahwa Ligoat ada hati kepadanya, sebaliknya, Bieng bersikap terbuka dan riang kepadanya, seperti juga kepada orang lain. Bieng juga girang sekali ketika ditatung ia bertemu dengan teman-teman lama ini. Apalagi ketika ia bertemu pula dengan Ciu Ong Mokai, gurunya. Bieng, kau datang ke sini mau apa? Tanya Ciu Ong Mokai setelah hilang keheranannya melihat murid yang tak tersangka-sangka ini. Setelah memberi hormat, Bieng berkata manja, Teocu, murid, bertemu dengan Enci Li Hoa dan yang menolong Siang Wong yang terluka. Karena Sinko hendak pergi mencarikan obat, Teocu diajak Enci Li Hoa ke sini, bertemu dengan Suhu dan teman-teman sambil menanti datangnya Sinko, Ciu Ong Mokai cemberut. Tempat ini menjadi tempat perang. Apa-apaan kau anak kecil datang ke sini? Tempat berbahaya, Tau Bieng mengering manja. Suhu sendiri datang ke sini, kenapa Teocu tidak? Apa yang diperbuat oleh gurunya, tentu selalu diturut dan dicontoh muridnya Ciu Ong Mokai semenjak dulu tak pernah dapat marah kepada muridnya ini. Malah seringkali Bieng yang ngambul dan marah kepada Suhunya. Sekarang mendengar jawaban muridnya ini, Ciu Ong Mokai tertawa bergelap lalu menenggak arak wangi dari gucinya. Aku tidak bisa berbantah dengan kau. Tunggu saja sampai Han Sin datang, aku akan perintahkan dia membawamu pergi dari sini, ke tempat aman demikianlah Bieng merasa senang berada di tatung bersama orang-orang yang dikenalnya. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh persilatan dan merasa amat heran mengapa orang-orang yang dulu bermusuhan sekarang bisa bekerja sama membantu pemerintah Ceng. Gadis ini biarpun masih hijau namun berkat bimbingan Han Sin, memiliki kecerdikan pula. Maka setelah ia mendengar penuturan Li Hoa dan yang lain-lain, ia mengerti bahwa semua ini tentulah hasil daripada kebijaksanaan pangeran yang te-e. Pangeran itu amat bijaksana dan dengan kebijaksanaannya itulah ia dapat menarik para Nghiong sehingga orang-orang yang tadinya berjiwa patriot, orang-orang yang tadinya tidak rela melihat tanah air bijajah bangsa lain, kini malah membantu pemerintah penjajah itu untuk menghadapi ancaman bangsa mongol di bawah pimpinan pangeran galdan atau bokong cu. Memang tepat dugaan Bieng ini. Pangeran Yong-tai-elah yang mengatur semua ini sehingga tokoh-tokoh Kang-ong seperti Chiu Ong Mokai, Tosu Tosu Chin Ling Pai dan banyak Kaipang, perkumpulan pengemis Kang-ong, yang tadinya memusuhi pemerintah Manchu, sekarang berbondong menuju ke utara untuk menghalau ancaman bangsa mongol yang bermaksud menyerbu ke selatan dan menjajah kembali daratan Tiongkok. Tentu saja dalih-dalih yang ditonjolkan oleh pangeran yang te-e untuk menggugah sikap perlawanan para Nghiong ini adalah untuk membelat tanah air dan bangsa daripada penindasan orang-orang mongol yang terkenal kejam. Malah dikeluarkannya dalih bahwa bangsa Manchu adalah bangsa Tiongkok juga, dan karena itulah maka orang-orang Manchu bersiap sedia mengorbankan nyawa untuk melindungi tanah air Tiongkok daripada penindasan siapapun juga. Orang-orang gagah itu digali ingatannya akan penderitaan rakyat selama dijajah oleh orang mongol. Dengan propaganda-propaganda yang dilakukan amat pandai inilah pangeran yang te-e berhasil menarik bantuan banyak orang Kang O. Tentu saja di pihak Bok Kong Cu atau pangeran Gal dan di Mongol, juga tiada hentinya menyebar propaganda untuk merobohkan penjajah Ceng, untuk mengusir orang-orang Manchu dari Tiongkok dan dengan jalan ini Bok Kong Cu juga berhasil pula menarik bantuan orang-orang gagah bangsa Han sendiri. Dengan demikian, maka dua orang tokoh pandai ini, pangeran Yong Te-e dari Manchu, pangeran Gal dan dari Mongol, selain menggunakan bala tentara sendiri masing-masing, juga telah memecah belah orang-orang Han untuk saling bertempur dan berperang sendiri, setihak membantu Manchu, lain pihak membantu Mongol. Bangsa yang melupakan persatuan, tentu akan lemah sekali, demikian pula keadaan bangsa Han di Tiongkok di zaman dahulu. Selalu cakar-cakaran, selalu bunuh-membunuh dan bertempur di antara mereka sendiri. Perang saudara susul-menyusul, rakyatnya sampai bingung dan sengsara dipermainkan nafsu-nafsu berkuasa para pemimpin. Dalam keadaan rakyat saling cakar di bawah pimpinan pembesar-pembesar yang memperebutkan kekuasaan ini, keadaan negara menjadi lemah dalam arti menghadapi ancaman dari luar. Kalau tidak demikian halnya, kalau rakyat bersatu padu, kekuasaan apakah di dunia ini yang dapat mengalahkan Tiongkok yang begitu banyak rakyatnya? Akan tetapi, karena tidak adanya persatuan sepanjang masa inilah, maka pernah bangsa Mongol menjajah Tiongkok sejak penyerangan pertama sampai berakhirnya kerajaan Mongol selama 200 tahun. Dan itu pula lah yang menjadikan sebab mengapa bangsa Mancu sampai dapat menjajah Tiongkok selama 300 tahun. Sepanjang keterangan yang diperoleh di Eng, pertempuran sudah terjadi di sekitar daerah Tatung di bagian utara. Berkali-kali pihak Mongol hendak menerobos ke selatan melalui beberapa tempat dan selalu mereka itu dapat dipukul mundur oleh pihak Mancu. Tatung dijadikan pusat pertahanan Mancu dan disinilah berkumpul sukarelawan-sukarelawan bangsa Han seperti Ciong Mokai dan yang lain-lain. Malah kabarnya pangeran yang T.E. sendiri seringkali dari kota raja datang ke Tatung untuk memeriksa keadaan dan memimpin sendiri siasat peperangan. Di Eng bertempat tinggal bersama Li Goat dan Li Hoa dan dalam pergaulannya dengan mereka selama beberapa hari ini, tahulah Di Eng bahwa ada apa-apanya di antara Li Goat dan Fang Yan Bu. Diam-diam ia merasa girang dan bersyukur karena ia pun mengerti bahwa dulu Fang Yan Bu menaruh perhatian kepada dirinya. Akan tetapi dia sendiri sampai sekarang tak dapat membalas cinta kasih setiap orang pria. Hanya kepada pangeran yang T.E. ia mempunyai perasaan yang mesra, akan tetapi ini pun mungkin hanya karena tertarik oleh sikap pangeran itu yang amat baik dan sopan kepadanya dan dia sendiri tidak berani menentukan apakah ia mencinta pangeran itu ataukah tidak. Di Eng sedang bercakap-cakap dengan Ciong Mokai, Fang Yan Bu, Li Hoa dan Li Goat Ketika datang seorang tentara mancu dengan terengah-engah orang ini berkata kepada Li Hoa, Tio Li Hiap, ada seorang muda mengamuk di luar kota dan menurut pengakuannya dia sudah mengenal Tio Li Hiap. Di Eng dan Li Hoa bertukar pandang Li Hoa segera bertanya, bagaimana orangnya dia masih muda, tampan dan naik gerobak, menjadi pengawal barangnya Li Ko Sian Seng. Sien Ko, kata Dieng yang segera meloncat dan berlari keluar untuk menjemput kakaknya. Yang lain-lain sambil tertawa juga berlari mengejarnya. Demikianlah, mereka menyaksikan betapa Hansin berdiri tegak di atas gerobak, dikurung oleh banyak tentara dan orang-orang gagah. Malah melihat keadaannya, tentu sudah ada yang berkenalan dengan kelihayaan dengan pemuda itu. Seperti sudah dituturkan di bagian depan, Bi Eng memanggil kakaknya dan Hansin Girang bukan main melihat kedatangan Bi Eng, Tio Ong Mokai, Fang Yan Bu, Li Hoa dan seorang gadis yang tak dikenalnya. Tentu mereka akan dapat melepaskan dia dari pengurungan yang tak enak ini. Sien Ko, mana si Yang Wong Bi Eng yang tak sabar lagi sudah meloncat naik ke atas atap gerobak dan memegang lengan kakaknya. Berdebar jantung Hansin mendengar pertanyaan ini dan kembali terbayang di depan matanya pengalaman yang baru saja ia alami bersama Tilana. Bagaimana ia bisa menceritakan semua itu kepada Bi Eng? Mukanya menjadi merah sekali. Ia merasa malu dan jengah. Alangkah lemahnya, biarpun di dalam hati yakin bahwa wanita satu-satunya yang ia cinta hanya Bi Eng, Namun begitu bertemu dengan Tilana yang cantik jelita, yang begitu mencintainya, kembali pertahanan batinnya runtuh. Ia merasa telah menghianati, telah mencurangi, telah berlaku tidak setia kepada Bi Eng. Sien Ko, mana dia? Mana si Yang Wong? Apa yang telah terjadi dengan dia? Apakah dia tak dapat sembuh dalam hujan? Pertanyaan ini terkandung isak tertahan dan kegelisahan. Jangan khawatir Eng Moi. Si Yang Wong sudah sembuh, tapi mana dia Hansin yang merasa hangat hatinya karena dapat merasai pegangan tangan Bi Eng yang malah memeluk dan mengguncang-guncangnya dalam kegelisahannya. Akan Si Yang Wong menghiburnya dan berkata lirih, SSTTT, nanti ku ceritakan, semua. Lihat, kita menjadi tontonan orang di sini. Lebih baik lekas menghadap suhu, baru Bi Eng teringat bahwa mereka bukan hanya berdua saja di situ. Banyak sekali mati orang memandang ke arah mereka, sebagian besar tidak sabar melihat adegan kakak dan adik ini. Sambil menggandeng tangan Bi Eng, Hansin meloncat turun dari atap gerobak, langsung menghadap Chuong Mokai dan memberi hormat. Untuk beberapa detik sinar matu Chuong Mokai bersinar kagum dan penuh keringan melihat pemuda itu yang sudah banyak ia dengar semenjak mereka berpisah. Diam-diam kakek ini seringkali merasa geli hatinya betapa dulu ia seringkali putus harapan melihat Hansin sebagai kutu buku yang membenci ilmu silat. Baru setelah ia mendapatkan kesempatan melihat pemuda itu melatih lewekang secara aneh luar biasa di dalam kamarnya, kakek ini mendapat kenyataan bahwa tanpa disadari, pemuda itu telah melatih diri menjadi seorang ahli silat yang luar biasa. Dugaannya ternyata benar karena ia pun sudah mendengar akan sepak terjang Hansin yang amat ajaib, merobohkan orang-orang terkemuka dan semua itu dilakukan tanpa disadari. Kemudian ia mendengar pula betapa pemuda ini sudah memasuki gua dan menjadi ahli waris dari kitab peninggalan Lichu Seng, maka sudah sewajarnya kalau kakek ini merasa kagum dan juga bangga. Bukankah dia sendiri orangnya yang pertama-tama melatih pemuda ini? Betapapun juga, karena semua kehebatan itu hanya didengarnya saja dari orang lain dan tak pernah ia sendiri menyaksikannya, maka ia masih merasa ragu-ragu. Hansin masih kelihatan sederhana seperti dulu, halus dan merendah, hanya sepasang metri yang dulu sinarnya berkilat seperti maco harimau di dalam gelap, sekarang menjadi makin kuat dan berpengaruh, akan tetapi penuh ketenangan. Hansin, betulkah bahwa kau mengawal barang-barang Lichu Seng-seng dan apa sebabnya kau ribut-ribut dengan mereka ini? Ini tanya Chiu Ong Mokai, terheran juga mengapa pemuda ini mau membantu Lichu Seng-seng si Raja Sulipo A. Betul Suhu. Lichu Seng-seng telah berhasil membantu Teocu mencarikan obat untuk Xiaowong sampai sembuh dan Teocu sudah berjanji untuk membalas budinya dengan mengantar dua peti ini ke tatung. Biarpun tadi Teocu mendengar bahwa dia adalah met-met-mongol, akan tetapi janji Teocu tak mungkin dapat Teocu langgar sendiri. Barang-barang ini harus Teocu lindungi sampai ada orang yang berhak menerimanya, jawab Hansin, suaranya tegas karena pemuda ini sedikit banyak merasa tidak senang bahwa orang tua yang ia hormati itu pun di sini membantu pemerintahan Cheng. Siapakah dia yang berhak menerima tanya Chiu Ong Mokai? Teocu belum tahu. Menurut Lichu Seng-seng, di tatung akan ada orang yang menerimanya, orang-orang di situ makin ribut. Terdengar suara-suara memprotes, dia tentu met-met-mongol. Dia kaki tangan Lichu Seng-seng. Tangkap tanda seru Chiu Ong Mokai tertawa bergelak, lalu menghadapi para tentara Cheng dan para pengemis Cheng Ong, kalian lihat siapa dia? Dia ini adalah muridku, orang sendiri akan tetapi orang-orang di situ masih ribut, akhirnya Bieng tak sabar lagi dan membentak, siapa berani mengganggu kakakku? Dengar, dia adalah Gite, adik angkat, dari pangeran yang te-e. Hayo, siapa berani mengganggunya suara ribut-ribut itu sering tak berhenti dan semua orang memandang dengan heran dan terkejut. Eng Mokai, Hansin menegur adiknya. Tak senang ia diperkenalkan sebagai adik angkat yang te-e, pangeran mancu penjajah itu. Pada saat itu, terdengar bunyi derap kaki kuda dan lima orang perwira mancu datang dengan cepat di atas kuda mereka. Melihat pakaian mereka, lima orang tersebut adalah perwira-perwira dari pasukan pengawal pribadi Kaisar. Mereka langsung menghampiri Hansin setelah turun dari kuda, dengan sikap hormat seorang di antara mereka berkata, pangeran muda mengirim salam Chiatai Hiap dan minta maaf bahwa penyambutan atas pengiriman dua peti dari Liko Sian Seng agak terlambat, semua orang terkejut dan heran mendengar ini. Bagaimana pula ini? Liko Sian Seng terkenal sebagai metu-metu atau kaki tangan bokongcu, kenapa sekarang mengirimkan dua peti yang agaknya akan diterima oleh utusan pangeran muda atau pangeran yang T.E. sendiri? Tidak hanya mereka yang mengerti akan keadaan peperangan menjadi heran, bahkan Hansin menjadi ragu-ragu. Bagaimana aku bisa yakin bahwa dua buah peti ini harus kuserahkan kepada kalian? Tanya Hansin dan ia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa apapun yang akan terjadi, kalau tidak ada tanda surat kuasa dari Liko Sian Seng sendiri, dia takkan mau memberikan dua peti yang sudah diserahkan ke dalam perlindungannya itu. Perwira tadi tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah lipatan kain. Liko Sian Seng tidak keliru mengutus Tai Hiap, karena memang Tai Hiap amat hati-hati. Inilah surat kuasa dari Liko Sian Seng. Hansin menerima kain bertulis itu yang berbunyi bahwa Liko Sian Seng memberi kuasa kepada pembawa surat untuk mengambil dua peti batu. Hansin mengerutkan kening. Batu? Benarkah dua peti itu berisi batu? Kenapa dianggap benda berharga dan kenapa sampai dijadikan rebutan? Ku harap kalian tidak keberatan kalau aku cocokkan dulu isi surat dengan isi peti, katanya kemudian mengambil keputusan. Perwira itu tersenyum lagi dan mengangguk-angguk. Silakan, silakan memang pangeran muda juga memerintahkan kami untuk memeriksa lebih dulu apakah isi peti-peti itu tidak palsu. Hansin lalu memasuki gerobatnya, dengan sekali renggut saja papan penutup peti terbuka dan alangkah mendongkol dan herannya ketika ia melihat bahwa betul saja, dua peti itu terisi batu-batu besar yang tidak berharga. Diam-diam ia memakili Liko Sian Seng yang dianggap telah mempermainkannya. Sebaliknya, lima orang perwira itu nampak puas, mereka membantu Hansin menutup kembali peti-peti itu dan setelah mengaturkan terima kasih kepada Hansin, mereka lalu memerintahkan sepasukan tentara mengawal gerobat berisi dua peti itu ke kota raja. Malam itu Hansin dijamu oleh Fang Yan Bu dan melihat pemuda ini marah-marah kepada Liko Sian Seng, Ciu Ong Mokai tertawa, Kau tidak tahu. Liko Sian Seng benar-benar lihai sekali. Pedagang tetap pedagang, dalam perang maupun damai. Di sana ia mencatut, di sini ia mencatut. Ha, ha, ha Hansin tidak mengerti. Apakah artinya ini semua, suhu? Dan setelah sekarang tidak ada orang luar, Teo Chumohon penjelasan mengapa suhu dan orang-orang gagah yang lain datang ke tempat ini membantu pemerintah penjajah yang berkumpul di situ hanyalah Ciu Ong Mokai, He, E, To, Jin, dua orang Tosu Chin Ling Pai, dua orang tokoh pengemis Keng Ong, Tio Li Hoa, Tio Li Goat, Fang Yan Bu, dan Bieng bersama Hansin sendiri. Setelah meneguk araknya, Ciu Ong Mokai menjawab perlahan, Aku maklum apa yang kau pikirkan, Hansin. Tentu kau merasa heran dan penasaran kenapa kita membantu pemerintah mancu. Akan tetapi, jangan kau kira bahwa kita membantu untuk berhianat kepada bangsa, menghambakan diri kepada penjajah. Sama sekali tidak, Hansin. Ketahuilah bahwa jauh lebih celaka dan berbahaya apabila orang-orang Mongol itu sampai mengalahkan pemerintah mancu dan menjajah kembali di tanah air kita. Kita tidak punya pilihan lagi. Kalau dalam waktu Mongol dan mancu berperang kita melanjutkan usaha menggulingkan pemerintah mancu, itu sama saja artinya dengan kita membantu Mongol dan amatlah berbahaya kalau sampai bala tentara Mongol dapat menyerbu ke pedalaman. Jauh lebih baik kalau kita membantu pemerintah mancu lebih dulu mengusir orang-orang Mongol yang amat kejam. Kelak mudah untuk mencari jalan merampas kembali negara dari penjajah mancu yang harus diakui tidak sehebat orang Mongol menindas rakyat, bahkan ada usaha-usaha yang baik dari pemerintah baru ini. Panjang lebar Chiuong Mokai memberi penjelasan kepada Hansin, akan tetapi orang muda ini mendengarkan dengan penasaran. Ia masih muda dan belum mengerti betul akan siasat-siasat dan politik. Sebagai seorang gagah ia tidak bisa berpura-pura, maka kinipun ia tidak setuju dengan tindakan orang-orang gagah itu. Bagaimanapun juga, penjajah tetap musuh, bagaimana aku dapat membantunya, mengeluarkan keringat dan darah untuk membantunya bantahnya penasaran. Semenjak dulu, Chiuong Mokai seringkali dibikin jengkel oleh sikap Hansin yang dianggapnya kutu buku yang merasa pintar sendiri. Sekarang mendengar bantahan Hansin, kakek ini menenggak araknya sampai terdengar bunyi menggelogok pada kerongkongannya kemudian ia menurunkan gucinya dan berkata, murid yang tidak mendengar kata-kata gurunya itu melanggar peraturan namanya. Dalam ucapan ini, Chiuong Mokai menyinggung Hansin menggunakan ujar-ujar kuno. Hansin adalah seorang ahli sastra, seorang yang amat memperhatikan segala macam filsafat kuno, maka segera ia menjawab dengan ujar-ujar Nabi Hong Hucu, dalam membela kebenaran, tak perlu mengalah kepada guru tentu saja Chiuong Mokai yang tidak begitu hafal akan ujar-ujar Nabi Hong Hucu, marah mendengar ini, merasa dihina dan tidak dihormati sebagai guru. Tangan kirinya menepuk meja dan, amblaslah keempat kaki meja itu sampai satu dim lebih ke dalam lantai. Bukan main hebatnya tenaga luokang kakek ini. Bagus. Kalau sudah tidak mau mengaku guru kepadaku, sudahlah. Perlu apa harus ditonjol-tonjolkan menyolok mataku? Siapa tidak tahu bahwa Chia Hansin, yang dulu pernah belajar dari Chiuong Mokai, sekarang sudah memiliki kepandaian tinggi sekali, jauh lebih lihai daripada si pengemis Tuan Bangka? Ha, ha, ha suhu tanda seru Bieng berseru. Harap suhu maafkan Sien ke, ha, ha, ha. Bieng, kau baru patut menjadi muridku, kata kakek itu tertawa-tawa dan minum lagi aratnya. Semua orang, yaitu Fang Yan Bu, Li Hoa, Li Goat, para Tosu dan semua yang hadir, tidak ada yang berani mencampuri urusan ini, tidak ada yang bergerak. Sien ke, kenapa kau bersikap begini terhadap suhu? Sien ke, harapkah suka minta maaf dari suhu, Han Sin bangkit berdiri dari kursinya, tersenyum pahit. Engmoy, aku memang seorang murid yang murtad, seorang yang tak mengenal aturan. Akan tetapi, tetap saja aku belum sampai hati untuk mengekor kepada penjahat laknat. Suhu Chiuong Mokai, penirian Teo Chu bukan sebagai seorang murid kali ini, melainkan sebagai seorang yang mencinta tanah air yang terjajah. Maafkan sikap Teo Chu kalau suhu anggap tidak betul. Nona Tio Li Hoa, harapkah suka mengawani Engmoy, kau tahu bahwa aku mempunyai tugas yang sudah kujanjikan. Kau disinilah dulu bersama Nona Tio Li Hoa, setelah diadapatku temukan, aku akan menjemputmu dan bersama pergi dari tempat ini dalam suara pemuda ini terkandung penyesalan besar. Memang ia amat kecewa dan menyesal. Dianggapnya bahwa orang-orang gagah yang sudah membantu pemerintahan Manju itu tidak mempunyai pendirian. Kalau saja mereka itu bangkit untuk melawan penjajah, baik penjajah Mongol maupun Manju, tentu ia akan siap sedia membantu, rela mengorbankan jiwa raganya. Bikeng juga berduka sekali melihat keadaan kakaknya ini. Ia tidak berani mencegah karena maklum bahwa kakaknya, berbeda daripada biasanya, sedang marah sekali. Ia tahu pula bahwa kakaknya itu tentu akan pergi mencari hoaji seperti yang dipesankan oleh pangeran yang te-e. Mencari seorang di daerah musuh, di utara, bukanlah merupakan tugas ringan, bahkan amat berbahaya. Kalau ia ikut, belum tentu ia dapat membantu, jangan-jangan malah merintangi gerakan Han Sin. Baiklah, Sin Ko. Kau hati-hatilah, akan tetapi, mana si Awong dia? Dia, aku bertemu dengan Tilana di jalan dan si Awong di bawahnya. Kelak kita pergi mengambilnya. Setelah berkata demikian, Han Sin yang tidak menghendaki adiknya itu mendesak terus dan memaksanya menceritakan pertemuannya dengan Tilana, sudah berkelebat dan hanya nampak bayangan putih menyambar, tahu-tahu ia sudah lenyap dari tempat itu. Hening sejenak, kemudian Tsi Ong Mokai tertawa bergelak. Hebat, hebat, sama benar dengan ayahnya. Keras hati, bersemangat, tidak mudah tunduk. Ayahnya pun dahulu menjauhkan diri dari orang lain, suka bekerja sendiri, betapapun juga, seratus persen patriot sejati, kakek ini lalu menenggak araknya. Bieng ikut dengan Li Hoa dan gadis ini tidak pernah meninggalkan Tatung, sungguh pun ia juga tidak mau membantu pertempuran-pertempuran yang terjadi di daerah itu. Malah ada kalanya kalau Li Hoa dan Li Goat serta yang lain-lain pergi dan ikut bertempur, Bieng tinggal seorang diri di Tatung, melihat-lihat dan menanti kembalinya Han Sin. Tanpa Han Sin di sampingnya, tidak mau ia ikut bertempur di dalam perjalanannya meninggalkan Tatung, menyeberangi perbatasan dan memasuki wilayah Mongol. Beberapa kali Han Sin menyaksikan pertempuran antara pasukan Mongol dan pasukan Mancu. Akan tetapi, ia selalu menjauhkan diri dan tidak mau mencampuri, malah menghindarkan diri agar jangan bertemu dengan orang-orang yang membantu Mongol seperti Choa Tung Sinkai, Tung Hai Siang Mo, apalagi dengan Bok Kong Chu atau Pak Triantruk Bok Hang. Tugasnya hanya mencari dan menemukan Hoa Ji si gadis berkedok, kalau ia melayani segala bentrokan dengan musuh-musuh lama, tentu akan menyulitkan pekerjaannya dan memakan banyak waktu. Tak enak meninggalkan dieng terlalu lama di Tatung. Biarpun demikian, beberapa kali ia sengaja menawan seorang Mongol dan memaksanya memberi keterangan di mana adanya Hoa Ji atau Hoa Hoa Chin Jin, karena ia menduga bahwa Hoa Ji tentu tidak akan jauh dari ayahnya. Akhirnya ia mendapat keterangan bahwa Hoa Ji, seperti yang lain-lain, berkumpul di kaki gunung YIN San sebelah utara. Tempat ini sukar didatangi apalagi oleh orang yang belum mengenal daerah gun pasir ini. Akan tetapi, Han Sin tidak menjadi gentar dan dengan cepat ia melanjutkan perjalanannya ke utara. Pada suatu hari, dalam sebuah hutan, ia mendengar lagi pertempuran di dalam hutan. Tadinya ia hendak menyimpang, tidak mau mencampuri pertempuran itu, akan tetapi tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar seruan-seruan yang sudah dikenalnya. Tak salah lagi, itulah suara Li Hoa. Pada pasukan Mancu atau Mongolia tak usah ambil peduli, akan tetapi terhadap Li Hoa, tak mungkin ia meninggalkannya begitu saja. Gadis itu pernah menolongnya, bahkan berlaku amat baik kepadanya, pernah malah melindunginya dan berani mempertaruhkan nyawa untuk keselamatannya. Gadis itu baik dengan perbuatan, pandang mata, maupun ucapan, terang mempunyai cinta kasih kepadanya. Sekarang ia mendengar gadis ini bertempur di dalam hutan. Mungkin sekali bertemu lawan yang tangguh, mungkin sekali terancam bahaya. Bagaimana ia bisa berpeluk tangan saja? Han Sin cepat berlari memasuki hutan. Betul saja dugaannya, di antara tentara Mancu yang bertempur melawan tentara Mongol, tampak Li Hoa dengan pedangnya mengamuk hebat. Gadis yang gagah perkasa ini dikeroyok oleh lima enam orang Mongol, namun gadis itu sama sekali tidak terdesak. Sudah beberapa orang musuh dirobohkannya, akan tetapi selalu datang penggantinya dan tetap saja ia dikeroyok sedikitnya lima orang lawan. Pihak Mancu mulai mendesak, apalagi di situ selain Li Hoa, terdapat pula beberapa orang Tosu yang membantu.